Sebagai gambaran, bahwa tujuan dari hidrat dan alamat mendirikan darurat khasana negeri yang baik. Jadi jangan dengan hati matah hati atau putus asa atau kecil hati, kamu yang hidrat hidrat, kamu akan mendapat sempat memperoleh negeri dimana kamu akan menjadi bang. Jadi umat yang tidak terwilang, yang terburuk. Jadi bukan hanya membongkar negeri, tapi sekaligus membangun. Membangun darurat khasana, membangun negara yang aman untuk memenangkan agama, untuk memenangkan nilai-nilai orang, untuk memenangkan nilai-nilai rohani, nilai-nilai kegulangan. Untuk memenangkan ajaran Allah, menjamin kebebasan beragama, menjamin hak-hak berubah. Jadi menyatakan kemarin, bahwa dengan sejauh ini, maka perbukaan zaman baru dimana Nabi dan orang-orang Islam merasa bebas, merasa aman, untuk menyatakan kemarin, untuk melaksanakan syariat, untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Yang ketiga, kemarin, diudahkan farwah hijrah adalah permulaan dimana umat Islam mulanya atau pertama kalinya mendirikan tersebut. Malah, bisa dikatakan dengan dirikan masjid, berarti adalah hal permulaan dari terlaksananya syarat jamaah. Bukan saja, tapi juga terlaksananya syarat jamaah. Yang sebelum hijrah, tidak pernah diberikan tempatan silahkan oleh pemerintah atau oleh orang-orang khasir, oleh khasir pekan. Dan yang juga, maka hijrah ini di dalam misinya atau fungsinya, itu sebagai zaman pemisah. Masyarakat, antara masyarakat lama yang disebut masyarakat jahilinya, dan masyarakat baru masyarakat islaminya. Yang disebut jahilinya, yaitu masyarakat yang tidak mengenal nilai-nilai rohani, nilai-nilai moral, nilai-nilai keputana, nilai-nilai agama. Itu jahilinya. Atau dengan bahasa sekarang disebut masyarakat yang memakai hukum rimba, hukum buta, hukum rimba. Di mana yang kuat, dimana yang lemah, rimba-imba. Bukan terjadi hak-hak antar sinyum, tapi juga rimba-imba. Hak hidupnya, fisiknya disiksa tanpa mengalirkan. Pada hukum rimba. Dan hukum rimba itu makin diuntur masyarakat jahilinya. Oleh karena itu, hidup di dalam sejarahnya itu, dalam sejarahnya itu. Sebenarnya, tepat apa sudah disebut sebagai rimba. Suatu rimba yang mendasarkan. yang merimbulkan perubahan. Bukan saja perubahan. Berarti merimbulkan perombaan. Perombaan. Kalau meskir yang berpilih itu. Ini turun meskir. Jadi, perubahan. Marilah monte merupakan. Jangan biasa untuk mencuba. Jangan.. Jangan biasa mislewati. Jangan biasa pasang. Dalam konteks. Dalam rangka hidra. Hidra-nabi, dan pengikut-pengikutnya. Ini tidak telah menjubur akar-akar dan diri. Ini segi atau menjubur. Tapi revolusi itu tidak hanya menjubur, merusak, memanjurkan, tapi juga sekaligus mengganti, membina, membangun dunia baru. Itulah revolusi. Ini revolusi itu memhancurkan yang lama membangunnya baru. Menghancurkan ini tidak sekedar kulinya, daun-daunnya, dahan-dahannya, tapi serakar-akarnya pun dijubur. Nah itu bahwa itu revolusi. Mengatakan, caralah, mitra, 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 mitra. Ini disebut sebuah revolusi. Revolusi membongkan akar-akar masyarakat jadinya. Dia menggunakan cukup lima itu untuk diganti di romba, untuk membina masyarakat baru, yang bersih dan berhenti kepada cukup. Cukup yang berkata dari Tuhan. Cukup yang melindungi hak-hak asas dari manusia. Jadi, di dalam surat ayat, ini tergantung. Surat Amnisa. dan menyebabkan. mengkati lalu wasa'at. Wa maindu'alaih Siapa yang melakukan ini Allah? Fisabi'illah di dalam jalan Allah demi cita-cita menyelamatkan agama. Ya jid sil'at. Maka ia akan menemukan. Ya jid sil'at di dunia bang, yaitu di madina. Muroh Roman Gartio. Tempat gilernya banak. Muroh Roman ini artinya jalan untuk mempertahankan diri. jalan atau tempat untuk menghadapi serangan pihak musuh. Muroh Roman. Berasal kata roh atau roh 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 untuk mempertahankan agama, kefirannya banyak, wasa'at, 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 wasa'at itu resmi yang luas, yang senyum, yang merasa. Jadi, artinya, bikin itu dari situ, karena waktu jalan hidro ini bukan lari, bukan, bukan mungsi, bukan, bukan. Hidro bukan melarikan diri dari medan perjuangan, bukan. Karena itu, Hidro bukan melarikan diri dari medan perjuangan, bukan. Karena itu, Hidro lebih banyak, diterjemahkan, mengalihkan medan perjuangan, menginjahkan markas perjuangan. Kalau tadinya Islam, sepralnya dibekah, pusatnya, tanpernya markas dikali dibekah, sekarang markas dikali dikali. dan kelima kita. Ini, Hidro ini merupakan strategi baru, strategi perjuangan dan dan lain-lain takdir perjuangan. Jangan diraksikan, Hidro itu lari ke takutan, atau lari menyelamatkan diri. Sekalipun, di situ juga. Termasuk, terkandung dari situ. Karena memang, Hidro ini mengaku dapat kebebasan. Tapi bukan karena takut, atau ketakutan. Justru karena di tempat yang berada dikali dikali, umat kejuangan. Mempunyai kesempatan untuk menyusun kekuatannya. Untuk membenahi diri. Karena itu, pertama kali yang dilakukan Nabi begitu dikali, adalah kogitifannya. Yang selama ini, yaitu selama 15 atau 13 tahunnya, Maksudnya, maksudnya, muka. Mereka itu tahu sembanya, Sembili-sbili. Itu juga dengan sembunyi-sembunyi. Tapi, setelah ini, dengan mendirikan masjid ini, maka Nabi siap waktu, Yang namik sendiri, Dan tiap waktu rumah Israel yang masuk, puluhan dan sampai ratusan ribu, puluhan artinya yang ratusan. Itu tiap waktu berhubung pergi. Dimana mereka itu bertak-tak muka dengan Nabi. Betapa berjuruhannya, betapa perdagunya, betapa perikatnya perasaan seluruh sahabat. Dan Nabi yang setiap kali melihat wajahnya, yang setiap lima waktu mereka itu makmur di belakang Nabi. Sudah puluh di belakang. Soal sesuai bayang mesti, puluh di belakang mesti. Karena di Nabi itu memberikan pengajian. Nah ini yang diperlukan oleh puluhan-puluhan. Ada wajah yang membuat di belakang kuliah tubuh. Itu sesuatu yang menirukan dengan Nabi. Karena Nabi itu, Bishmai tubuh. Memperiksa jauh-jauh. Habis-habis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.